KONGRES 3 IG Di antaranya, Komisi A yang membahas mengenai konstitusi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, Komisi B yang membahas tata cara pemilihan ketua umum, dan Komisi C yang membahas rekomendasi kemajuan organisasi. Pembukaan acara Kongres berlangsung pada hari Kamis, 28 Januari 2021, pukul 8 sampai 11.15, dan diikuti oleh seluruh peserta Kongres se-Indonesia secara virtual melalui Zoom atau livestream YouTube. Kegiatan selanjutnya yaitu sidang pleno pertama yang akan membahas tentang tata tertib sidang dan pimpinan sidang. Kemudian dilanjutkan dengan laporan pertanggung jawabat pengurus pusat IG masa bakti tahun 2016 sampai 2021. Peserta sidang komisi akan dibagi menjadi 3 room Zoom meeting. Pada hari kedua akan dilaksanakan sidang komisi yang dibagi menjadi 3 room Zoom meeting. Setelah sidang komisi akan dilaksanakan sidang pleno untuk menetapkan hasil sidang komisi. Dan pada malam harinya akan dilakukan pemaparan visi misi calon ketua umum IG. Dan pada hari ketiga, di pagi harinya akan dilaksanakan pemilihan ketua umum. Dan di siang harinya, setelah makan siang, acara dilanjutkan dengan penutupan Kongres ketiga IG. Di hari keempat, di pagi hari akan dilanjutkan dengan seminar nasional dengan narasumber Prof. Dr. Insinyur K. Muhammad Nuh, DEA, Bapak Anis Rashid Baswedan, SEMPP, PHD, Dr. Iwan Syahril, PHD, dan Prof. Insinyur Indrajati, Sidi, MSD, PHD. Di acara ini, semua anggota IG seluruh Indonesia diharapkan untuk hadir dan berkesempatan. Peserta webinar berkesempatan untuk memenangkan door price 3 buah TV LED Xiaomi 32 inch dari Universitas Science dan Teknologi Komputer atau di singkat Universitas TECOM. Kuliahnya menyenangkan! Para peserta Kongres akan mendapatkan satu buah akun at igjabar.net yang akan digunakan untuk voting jika mufakat tidak dapat tercapai. Jika Anda peserta Kongres, pastikan Anda bisa login ke dalam sistem dan silahkan untuk mengganti passwordnya. Mari, kita sukseskan Kongres IG yang ketiga, Guru Kompeten, SDM Unggul, Indonesia Maju. Sampai jumpa!